Kamis dini hari, sekitar pukul 3.40 waktu Indonesia Barat. Suasana sepi di kawasan Jalan Palemang Betung, Kecamatan Sukarami, Kota Palemang, Sumatera Selatan, mendadak gaduh. Sebuah nedakan yang cukup keras terjadi di sebuah teras di rumah Evi Sukaisi, salah seorang warga. Warga sekitar pun segera berdatangan dan mendapati Evi Sukaisi mengalami luka cukup parah di tangan, wajah dan dadanya. Evi pun segera dilarikan ke rumah sakit. Karresi, adik korban, menuturkan kejadian berawal saat ia baru pulang kerja di sebuah tempat hiburan malam di Palembang. Tiba di teras rumah Evi Sukaisi, kakaknya, ia melihat sebuah bumbusan semacam kado. Saat itu ia periksa, tak ada alamatnya atau pengirim. Meski demikian, ia tidak terlalu curiga. Ia pun segera memanggil sang kakak. Agaknya kado dikemas dalam sebuah kotak lampu emergensi. Tanpa curiga, mereka segera membuka kado. Di luar dugaan, kado ternyata beledak. Di luar dugaan, kakak di atas rumah sakit. Kota senter itu di pasukan sedikit, tidak ada yang menanyakan bahwa itu adi yang baik-baik, bukan baik-baik, berbohongan. Kira-kira dia karena dia minuman, kira-kira taruh, aku mencuci dan tasak. Itu ditanggap itu sebelum menudah, kan? Belum. Nah, di dalam halaman aku di luar. Yang terasa dilakukan, aku lakukan yang mencari dulu, aku masuk bikin kopi, bikin kopi, bikin kopi, bikin kopi yang telah kumpulkan, langsung menjadi berbeda, gitu. Misal soalnya? Tolong, katanya mudah, terus sebelum menilakan, tidak jemput saya pasangnya. Spekulasi soal siapa yang mengirim bom rakitan pun segera merebak. Namun, dugaan kuat mengarah kepada mantan suami Karresi. Sebab tak lama setelah bercerai sekitar lima bulan lalu, ia mengancam akan membunuh mantan istrinya bila hak asuh atas anak mereka tidak diberikan. Tidak tahu, tidak jelas. Tapi dugaan kita mungkin dari suami, mantan suami Karresi, kan? Bapak, kan? Dedi namanya. Katanya sebelumnya pernah ada ancaman, Pak. Nah, katanya. Dia mau percaya pernah ada ancaman. Apa punya ancaman yang waktu itu? Ancaman itu bukan mengancam anak. Entah, anak. Karena kita bunuh itu saja. Polisi masih menyelidiki dan mengembangkan kasus ini. Sementara itu, Kapol Resta Palembang, Komisaris Besar Sabarudin Ginting menyatakan, bom berjenis low explosive. Tetapi tenang berlaku, polisi masih menelusuri jejaknya melalui keterangan para saksi. Ledakan dari bom yang low explosive, kan? Jadi, kita sudah olah TKP. Kita sudah temukan beberapa temuan-temuan sisa ledakan. Lalu kemudian kita juga sudah meriksa hari ini beberapa saksi. Tapi, sementara ini yang kita dapatkan itu dan kita harus akan jalami terus apa yang menjadi motif. Evi Sukaisi, korban ledakan, saat ini sedang disiapkan untuk operasi akibat luka yang didiritanya. Sementara empat saksi sedang diperiksa intensif.